Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini, materinya kita lanjutkan dengan gaya Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak atau benda menjadi berubah geraknya Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan Pengaruh gaya pada benda Yang pertama, menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda Yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya benda bergerak menjadi diam Yang ketiga, mengubah arah gerak benda Yang keempat, mengubah bentuk suatu benda Nah, disini ada dua orang anak yang sedang bekerja Yang satu, mendorong peti Kemudian yang satunya lagi itu sedang menarik Jadi mereka bekerja sama untuk mendorong dan menarik benda ini supaya bisa berpindah Nah, kedua kegiatan ini, mendorong dan menarik itu disebut dengan memberikan gaya Yang berikutnya, ini ada orang yang mendorong meja Kemudian yang satunya lagi ini, orang yang sedang menarik troli Kemudian macam gaya berdasarkan penyebabnya Yang pertama, gaya listrik Nah, disini ada sebuah penggaris yang digosok-gosokkan kepada rambut Kemudian didekatkan kepada sobekan-sobekan kertas kecil Maka disini, penggaris akan dapat menarik potongan kertas kecil tadi Karena ada pada penggaris ini timbul gaya listrik Kemudian yang kedua adalah gaya magnet Ini ada sebuah magnet didekatkan kepada paku Nah, disini magnet dapat menarik paku Yang ketiga, gaya pegas Sebuah pegas disini diberi bandun Kemudian digetarkan, maka disini akan bergerak naik turun Bergerak naik turun, ini dapat menimbulkan gaya pegas Yang keempat adalah gaya gravitasi Disini ada seseorang yang duduk di bawah pohon apel Kemudian buah apelnya jatuh dan menimpa kepalanya Jatuhnya buah apel, ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi Yang berikutnya, gaya berdasarkan sifatnya Gaya sentuh, gaya yang bekerja pada benda dengan titik kerjanya berada pada permukaan benda Contoh gaya gesekan Yang kedua, gaya tak sentuh Itu gaya yang titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda Contoh gaya magnet dan gaya gravitasi Nah sekarang resultan gaya Resultan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda Nah disini resultan untuk gaya yang sejajar dan searah Ini ada dua buah gaya Ini ada dua buah gaya F1 dan F2 Maka disini Resultannya R nya sama dengan F1 Tambah F2 Ini karena gaya yang searah Jadi merupakan penjumlahan dari gaya-gayanya Kemudian yang berikutnya Untuk gaya yang berlawanan arah Disini ada dua buah gaya F1 dan F2 Nah untuk gaya yang berlawanan arah Resultannya adalah R sama dengan F1 kurangi F2 Jadi disini Merupakan selisih daripada Kedua gaya Kalau tadi ini Yang sejajar adalah jumlah gaya yang bekerja Yang ketiga Resultan gaya yang saling tegak lurus Nah disini ada Dua buah gaya yang bekerja pada balok Ada Disini F1 Kemudian F2 Bekerja saling tegak lurus Nah maka disini Ini adalah Ini F1 Kemudian ini F2 Maka untuk mencari R-nya R-nya adalah Ini R-nya R sama dengan Akar dari F1 Kuadrat Ditambah F2 Kuadrat Terus panjang ya Jadi Resultan gaya-nya merupakan Akar dari F1 Kuadrat Ditambah F2 Kuadrat Contoh soal Contoh soal Nah disini Dua buah gaya Masing-masing F1 100 N Dan F2 50 N Bekerja 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 Dalam suatu Benda ke arah kanan Berapakah resultan gaya yang dihasilkan Untuk mengerjakannya Berarti disini Tulis dulu yang diketahui F1 F1 Sama dengan 100 N Kemudian F2 50 N Ini dua-duanya sama Ke arah Kanan ya Yang ditanyakan Adalah R-nya Berapa Jawab Berarti Karena ini gaya-nya searah Artinya Sama dengan F1 Ditambah F2 Sama dengan 100 Ditambah 50 Sama dengan 150 N Jadi ini Gaya yang bekerja Adalah 150 N Kemudian Contoh soal berikutnya Disini dua buah gaya Masing-masing F1 400 N Dan F2 300 N Bekerja dalam Suatu Benda Tentukan Tentukan Resultan Kedua Gaya Jika A Gaya Bekerja Berlawanan Arah B Gaya Bekerja Saling Pegak Lurus Nah disini Dari soal Tulis dulu Yang diketahuinya F1 F1 Sama dengan 400 N F2 Sama dengan 300 N Bekerja pada suatu benda Kemudian Kemudian yang ditanyakan A Resultan untuk gaya berlawanan arah Gaya berlawanan arah Yang B R Untuk Gaya Saling tegak lurus Nah kemudian Jawab Untuk menjawab yang A Berarti Gaya berlawanan arah R Sama dengan F1 Kurangi F2 Sama dengan 400 N Kurangi 300 N Sama dengan 100 N Kemudian Yang B Gaya yang saling tegak lurus R untuk tegak lurus Berarti R Sama dengan Akar dari F1 Kuadrat Ditambah F2 Kuadrat Sama dengan Akar dari 400 Kuadrat Ditambah 300 Kuadrat 400 Kuadrat Berarti 16 Nolnya 4 Ya 160 Ditambah Ini 9 Itu 90 R Berarti Akar dari 25 Sama dengan Akar dari Akar dari 250 Rp 500 N Nah mungkin Untuk Pertemuan Kali ini Cukup Sampai Disini Saya Tutup Dengan Bilahi Topek Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan 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 Terima kasih.